Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar membuka sidang kelompok Kuluran Kebun Manggis Musyawara Perencanaan Pembangunan Musrembang 2024 di Aula Kantor Kuluran Kebun Manggis Kecamatan Matraman. Ada 20 usulan dari 4 RW dalam Musrembang tersebut. Dari 20 usulan tersebut, Wali Kota menjelaskan 13 diantaranya usulan fisik yang merupakan usulan warga dalam perbaikan hingga pembangunan saluran air dan jalan. Usulan lainnya yakni 7 usulan barang dengan total anggaran kurang lebih 20 miliar. Separuh dari usulan akan dikerjakan pada tahun 2024, sisanya akan dikerjakan pada tahun depan. Pembangunan daerah yang ada di Kuluran Kebun Manggis Kecamatan Matraman. Ini ada 20 usulan kurang lebih nilainya 7,5 miliar. Alhamdulillah hampir separuh kita eksekusi tahun ini. Tentunya saya harapkan teman-teman KPD komitmen dengan hasil hari ini nanti Pak Dewan bisa memonitor di lapangan seperti apa. Jadi Pak Dewan, Pak Rio Sampodo, Komisi A, beliau sangat aktif kekomunikasi dengan kami. Jadi kami sangat berbantu sekali dengan adanya beliau. Alhamdulillah jadi beliau monitor terus di lapangan. Dan terima kasih Pak Dewan selama ini. Banyak-banyak apa yang diusulan warga nih Pak? Saya kira bervariasi ya, SDA, Bina Marga yang banyak termasuk juga perhubungan ya. Perhubungan juga banyak kita, seperti speed bread, speed bun dan sebagainya. Saya kira itu semua akan berkentung dengan masyarakat ya. Tadi saya ingin kepada masyarakat, tolong ansipasi jangan sampai terjadi tawuran. Sementara ini masuk Ramadan. Biasanya Ramadan itu nuansanya, biasanya tawuran. Mereka tadi minta arta tolong raga, seperti tersepeja kita siapkan. Pak Dewan minta kita siapkan. Masuk hadro kita siapkan semuanya. Supaya masyarakat kuyuk. Saya harapkan biget yang ada pospo diaktifkan kembali. Selama ini saya lihat kekuatan malam pospo kekosong terus. Terutama di malam-malam libur yang rawat di tahun. Saya selaku Ketua MP03 dalam acara kramus lembang di pusat pemerintah ini. Saya selu-selu sangat salut sama pahwa di kota kita. Karena apa yang tertunda, beliau langsung menangani. Dan ingin memberikan langsung dari apa-apa yang tidak tertunda. Tadi beberapa usulan, ada-udah yang ini berdiri Rw3, Bu? Sudah, sudah berjalan. Gorong-gorong, Kaspalan, tinggalkan kami saja. Jadi kayak seperti pengajuan alat-alat musik. Itu kan musik tunggu ke tinggi. Tapi pak balik otomatis berusulan ke saya, saya yang akan kasih. Jadi Alhamdulillah Pak Waduhro, kita sungguh bijak dan baik. Kalau yang pengajuan olahraga itu, kayak teknis, neja, apa itu semua. Dari Rw3 semua pengajuan. Jadi kita di kota Kupan Mangis ini ada 4 Rw. Rw1 sampai dengan Rw4. Ya, kita tahu sampai ini semangat apa yang dilanjutkan oleh Pak Waduhro Rw3 dapat perlaksanaan dengan baik dan berjalan dengan loncat. Sususnya, Jakarta, untuk Indonesia! Ya, baik, terima kasih. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.